Viral video yang memperlihatkan aksi sniper atau penembak JITU dari Brigade Al-Qasom sedang memangsa tentara IDF. Dari posisi yang aman, sniper itu mengincar tentara Israel yang sedang berlindung di atas tank Merkava. Meski memakai helm baja anti peluru, namun tembakan sniper itu JITU mengenai tubuh tentara Israel yang sedang berlindung. Sebelumnya, tentara Israel tewas dalam insiden sulit di koridor Netzarim. Lebih dari 200 mortir ditembakkan ke markas tentara di koridor tersebut. Tentara Israel mengakui kematian dua tentaranya di jalur Gaza Tengah pada 2 Juli lalu. Pemukim Israel secara brutal menyerang tentara Israel di wilayah tepi barat Palestina. IDF bentrok dengan pemukim Yahudi di tepi barat ketika mereka membongkar poster depan pemukim ilegal. Dalam video yang beredar, tampak ekskavator tentara menghancurkan bangunan darurat di poster depan Ozyon yang dibangun di atas tanah pribadi Palestina. Para pemukim duduk di seberang jalan kecil untuk memblokir akses, namun petugas menyeret mereka keluar dari jalan tersebut. Para pemukim tampak melemparkan batu ke arah IDF yang meevakuasi bangunan. Sejauh ini, otoritas Israel belum mengomentari operasi tersebut. Pemerintah Jerman mengecam seruan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gefir agar pasukan Zionis mengeksekusi para tahanan Palestina dengan menembak kepala mereka. Jerman dikenal sebagai salah satu sekutu utama Israel, namun kecaman dari Berlin muncul sehari setelah Ben-Gefir merilis video seruan eksekusi tersebut. Dalam video itu disebutkan bahwa tahanan harus ditembak dan Israel tidak peduli dengan hal itu. Diketahui Israel menahan 9.300 tahanan Palestina di penjara-penjaranya. Banyak dari mereka yang didakwa ditahan atas tuntutan yang dibuat-buat dan tidak diperbolehkan mengakses pengacara. Israel melihat 800 perwira senior militer mengundurkan diri tahun ini. Lebih dari 800 perwira senior militer Israel telah mengajukan pengunduran diri mereka tahun ini. Jumlah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah militer Israel. Pengunduran diri ini terjadi dalam keadaan kompleks yang mencakup keamanan dalam negeri dan ketegangan politik. Pengunduran diri ini merupakan tantangan besar bagi tentara karena kehilangan sejumlah besar perwira tinggi berpengaruh efisiensi dan kesiapannya menghadapi tantangan keamanan. Untuk menghadapi itu, tentara Israel saat ini berupaya memperkuat program pelatihan dan dukungan psikologis bagi para perwira. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.